Tapi keluarnya gue bencong berti**k Hi everyone! Welcome back to my channel, Azik! Hei! Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Di video kali ini guys, video yang paling ditunggu-tunggu apalagi kalo bukan ACHOO TIME! Curhat time! Dimana nih kemarin gue sudah tanya sama temen-temen di Instagram Coba deh ceritain pengalaman dimana lo tuh tau bahwa lo adalah bagian dari LGBT Ihh penasaran ga sih nih ceritanya? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the video! Jempol! Sebelum gue bacain DM-DM lo semua Kalo misalnya nih lo anti banget ya Pokoknya gue ga mau denger segala sesuatu tentang LGBT Please, please banget di skip aja videonya Nonton video-video yang lain Tapi kalo lo pengen tau cerita dari temen-temen kita nih ya Silahkan nonton Kalo ga sependapat sama mereka ya gapapa, wajar Tapi jangan menebarkan kebencian ya kan? Oke kita langsung aja bacain cerita number 1 Nama gue Ade Wow ini berarti udah terbuka nih Tapi nyokap gue manggil gue Dea Gue tau gue LGBT dari umur 2 tahun Katanya sih dulu nyokap pengen punya anak cewek banget Tapi keluarnya gue bencong berti** Sumpah gue bacain kayak gini nih guys Dari umur 2 tahun gue sukanya pake rok Kalo pake celana gue nangis kejer Pas ulang tahun dikasih mobil-mobilan gue banting Gue maunya boneka Barbie Emang udah ngondek dari orok eh? Hahahaha Pas SMP gue menjadi-jadi Akhirnya bonyok masukin gue ke pesantren Dipikirnya anaknya bakal straight Padahal mereka gak tau kalo di pondok tuh cowok-cowok yang maco Laki banget tuh ya Doyan main belakang Mungkin karena gak ada pelampiasan Lagi ABG Lagi ranum-ranumnya Gak ada cewek sama sekali ya kan? Yaudah cowok pun jadi Sekarang kayaknya bonyok udah capek ngasih tauin gue Gue juga gak bisa melawan diri gue yang suka sama cowok juga Saran gue sih kalo punya anak ngondek kayak gue Jangan dimasukin ke pondok Kalo lo tau dalemnya ngeri cuy Oke lanjut Gue tau gue part of LGBT waktu kelas 2 SMP Kalo nonton bokep cowok-cewek gue gak napsu sama sekali Tapi kalo ngeliat cewek sama cewek gue langsung terangsang Tapi gue tetep suka Kpop, BTS dan lain-lain Tapi cuma suka musiknya aja Kalo disuruh ciuman gue mendingan ciuman sama anggota BLACKPINK daripada BTS Menjadi gay di Indonesia adalah orang-orang kuat, sabar dan berani Eh gue setuju loh Bener-bener nih Karena negara ini kaum gay gak diinginkan Waktu remaja gue pernah berkali-kali mau bunuh diri Karena dibully, dihina, ditolak Bahkan gue mau dibuang dari keluarga Gue gak tau apa salah gue Gue cuma gak bisa suka atau cinta sama lawan jenis Sampai pas akhirnya gue bisa ketemu orang-orang yang bisa menerima gue Menganggap gue keluarga dan mempunyai rasa cinta dengan diri sendiri Bisa menerima gue bisa menerima diri sendiri itu gak mudah Jadi buat lo yang lagi down banget Karena hal ini percayalah lo itu berharga dan lo berhak bahagia dengan pilihan lo Jadi saya ini biseks Pacar cewek cowok ada Main sama cewek cowok gak masalah Niatnya awal itu main sama cowok karena buat ngertiin perasaan mantan pacar aja dulu Soalnya kata mantannya saya gak bisa ngertiin perasaan cewek Coba kamu jadi aku Katanya gitu Terus dia bilang Kamu pacaran aja coba sama cowok Rasain gimana jadi aku Eh aku iseng nyari Dapet sih diajak enak-enak Emang enak? Tapi sakit Yang nyeseknya abis itu dibuang Jadi sayangku dalam kurung cewek Maaf ya aku udah tau kok rasanya jadi kamu Oke By the way gue mainnya itu sama saudara gue yang cowok Dan dia temen gue dari SD sampe sekarang suka VCS Video call sex Karena dia kerja di Papua Terima kasih Eh ngomong-ngomong ya Kemaren pas gue buka session ini Itu gak sebanyak kalo gue buka topik lain Tapi gue tau yang cerita ini semua ceritanya real Dan masih ada juga loh yang nanya kan LGBT tuh apa? Nih gue jelasin ya Nih kalo dari Google LGBT adalah jargon yang dipake untuk gerakan emansipasi di kalangan non-heteroseksual Heteroseksual itu laki-laki sama perempuan Oke Jadi ini non-heteroseksual Istilah ini berasal dari singkatan Lesbian, gay, bisexual, transgender atau transseksual Untuk menunjukkan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas Gue gak tau nih gue bisa disebut dalam salah satu kategori ini atau enggak Tahun lalu sebelum gue nikah gue kerja di salah satu perusahaan di Bekasi Gue punya temen cewek Awalnya biasa aja Tapi kok lama-lama asik gitu sama dia Nyaman dijadiin temen dekat Eh tapi kok lama-lama tingkah temen gue nih kayak cowok yang ngadepin ceweknya Asal jalan nih dia selalu keluar uang mau makan nonton kalo setiap mau ke rumah Dia selalu bawain orang tua gue makanan kayak martabak Padahal kita sama-sama cewek Sampai akhirnya gue ngerasa terjebak Pas dia cium gue di bioskop Padahal kita sama-sama berkerudung Dan bodohnya gue menikmati Entah dari mana pacar aku tau tentang hubungan sama temenku itu Padahal kita juga mau udah hitungan bulan mau nikah Dia marah sama aku sampe nyuruh milih aku pilih dia atau temenku yang lesbi itu Dari situ gue sadar kalo gue bener-bener udah nggak mau hubungan lagi Cel Dan sekarang gue udah nikah Penasaran nih? Masih suka kepikiran ga sama temennya? Nanya aku tuh nanya Jadi Kak aku ini anak ustaz Aku cewek dan punya mantan cewek 2 Untungnya dua-duanya cuma pacaran lewat Whatsapp Dulu pernah sex phone sama mantan pertama Tapi sekarang udah lupain masalah itu Sekarang kita jadi temen deket di Whatsapp Aku putus sama yang pertama karena mondok lumayan jauh dari daerahku Kalo yang kedua cuma bertahan sebulan doang Aku putus kalo aku sadar aku ini salah Untung Ortu nggak pernah tau Mantanku yang kedua insyaallah mau main besok ke rumah aku Ih deg-degan kan looo Bingung kan? Kita jadi temen baik Kak Alhamdulillah Sebenernya aku masih bingung sama orientasi aku Karena akhir-akhir ini aku lebih sering tertarik ke cowok Padahal sebelumnya ke cewek Aku takut dengan perasaanku tertarik sama cowok tersebut Karena aku tau keluarga pasti tidak bisa menerima hal itu Tapi yang namanya perasaan tidak bisa dilawan Apalagi aku lebih nyaman kalo deket sama cowok Bagaimanapun aku mencoba melawan perasaan itu tapi aku kalah Kadang-kadang perasaan suka sama cewek tuh ada Tapi jauh lebih kecil dibandingkan ke cowok Dan aku tuh makin bingung Apa sih orientasi seksualku? Kak Rach tentang LGBT Bermula saat umurku 5 tahun aku dipegang-pegang kemaluanku sama saudara Bermula dari situ entah kenapa takut sama laki-laki Dan semenjak saat itu yang dari kecil feminin jadi tomboy dengan sendirinya Temen-temen banyak perempuan SMP kelas 1 aku baru tau ternyata dulu aku dicabuli Dan menambahi keyakinan untuk tidak suka sama laki-laki Aku selalu berpikiran negatif terhadap laki-laki Sehingga akhirnya aku kuliah di Jogja dan pertama kalinya aku jalan sama perempuan Entah kenapa aku lebih merasa senang Aku seperti seorang laki-laki yang melindungi dan menjaga pacarku waktu itu Tapi walaupun sifatku seperti laki-laki Penampilanku masih kayak perempuan Ya ibaratnya andro Androgini maksudnya guys ya Ini ada beberapa gua kasih gaya-gaya androgini Kalo yang kayak laki kan namanya buci dan yang perempuan namanya fame Dan waktu itu jaman 2001-2004 hal ini masih sangat tabu dan dirahasiakan rapat-rapat gak kayak sekarang Ini tuh tentang kakak aku Gak ada yang tau tentang ini selain aku Kakak aku tuh orangnya cuek banget Pelit gak terbuka sama orang tua Dan suka banget main rahasia-rahasiaan Kakakku tuh paling gak suka kalo ada orang yang minjem handphonenya Gue bertanya-tanya dong kenapa dia begitu Jadi gue kepoin lah HPnya Pas diliat Whatsappnya ada chatan dia yang dikasih nama Bi Tapi fotonya cewek Terus isi chatnya sayang-sayangan Dan gue baru sadar kalo yang tiap malem video callan sama dia itu cewek Soalnya gue kira tuh cowok Disitu gue kaget banget dong gue harus gimana Gimana kalo mama papa tau kalo dia kayak gitu Yang pertama ini urusan kakak lo Bukan urusan lo Jadi lo tidak boleh ikut campur Dengan lo membuka Whatsappnya dia Handphonenya dia yang dia pasti marah kalo dibuka Lo udah melanggar aturan privacy Jadi saran gue Jangan pernah lo ikut campur lagi dengan urusan kakak lo Gue sadar sexually dan emotionally tertarik sama cowok sekitar umur 15 Bisa dibilang mulus-mulus aja sih perjalanan aku Sampai keluarga gak permasalahin Wow ini jarang nih ditemuin kayak gini Temen-temenku sampe ada yang bilang kalo aku probably one of the luckiest gay men yang dia kenal Dari jaman sekolah, kuliah, sampe kerja, lingkungan gak ada tuh yang resep Asik-asik aja Dan aku ya openly gay Karena saking nyamannya kali ya Dari dulu diterima yaudah Tapi ada gak enaknya nih Karena gak nutupin sexuality aku Dapetin pasangan jadi susah You know lah lebih banyak yang stay in close di Indonesia ini Mau jalan bareng gebetan aja Gebetannya parno Takut ketemu orang lain lah Entar langsung mikir ada apa-apa Atau secara gak langsung Cuma karena jalan bareng aku aja Udah nge-outin mereka Yang stay close Atau belum siap untuk nunjukin sexualitynya Aku biseks kak Awal aku suka sama cewek Saat kuliah Awalnya nolak untuk mengiakan Bahwa aku suka sama cewek Tapi seiring berjalannya waktu Saat aku memutuskan untuk menikah Dengan laki-laki yang ku sayang Aku cerita semuanya Hanya gak mau untuk membohongi suamiku Saat menceritakan itu aku udah pasrah Kalau dia mau ninggalin aku Tapi beruntung dia ngerti bagaimana keadaanku Sampai saat ini kita menikah Aku bersyukur Aku jujur sama suami Karena sampai sekarang dia bantu aku Untuk balik ke lumrahnya cewek Tanpa pernah nge-judge aku Gue punya temen Temen itu cewek dan berteman selama 3-4 tahun Pas lagi sambutan birthday Nih temennya satu lagi Dia tuh lagi rame dan lagi mabok banget Terus dia bilang Dia suka sama cewek yang birthday itu Parah dong Dari situ gue langsung jauhi dia Di esokan harinya Para temen-temen juga malah ngejauhi diri Dari dia Gue baru sadar kalo gue berteman Dengan orang yang LGBT Bentar-bentar Jadi dia tau temennya ini LGBT Terus dia gak mau nih temenan sama orang itu Kenapa yah? Gue bingung soalnya Ini yang mau gue bacain Adalah sebuah data dari nakita.grid.id Di artikel ini dituliskan Bahwa apakah LGBT dapat mengenular Dokter spesialis bedah saraf dari rumah sakit maya pada Roslan Yusni Hasan menegaskan Orientasi seksual dan lainnya itu Di struktur otaknya udah ada Jadi nih kata dokter ini Kalo memang sudah punya bakat Lalu kumpul sama homoseksual Ya makin jadi homoseksual Bakatnya kan ada Nah ini nih Tapi yang gak ada bakatnya Yang gak jadi homoseksual So balik lagi ya guys ya Ini ada bakatnya Ini bukan dari gue Dan ini dari seorang dokter Oh ya di artikel yang gue baca ini Juga dituliskan bahwa LGBT bukan gangguan jiwa Jadi nih kadang-kadang kita kan suka denger Bahwa oh LGBT itu sakit gitu Itu gak normal gitu Padahal setau gue ya Dalam ilmu psikologi LGBT itu bukan sebuah penyakit Dan bukan sesuatu yang tidak normal Gue sih emang gak pernah belajar psikologi ya Tapi mungkin nih temen-temen anak psikologi Yang kuliah di psikologi Coba dong komen di bawah Apa ilmu yang lo udah dapet gitu selama sekolah? Coba dong komen di bawah Ini gue tambahin ya Homoseksual tidak dikategorikan sebagai gangguan jiwa Sementara itu Indonesia dalam Buku Pedoman Pegolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi 2 Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1983 PPDGJ 2 dan PPDGJ 3 1993 Aduh banyak ya Pada poin S66 menyebutkan bahwa Orientasi seksual, lesbian, gay, diseksual, transseksual bukan gangguan jiwa Jadi ilmu di Indonesia juga sudah mengakui bahwa LGBT bukanlah gangguan jiwa LGBT bukan suatu kelainan atau penyakit Dengan begitu tidak ada yang perlu disembuhkan atau diobati dari seorang LGBT Dulu kita melihatnya sebagai kelainan Sekarang variasi kehidupan saja Dalam biologi gak ada yang gak normal Semuanya hanya variasi Nanti linknya bakal gue taruh di description box Jadi temen-temen bisa baca sendiri Dikit lagi-dikit lagi ya Ini gue mau bacain Bakat seseorang menjadi lesbian, gay, diseksual, atau transgender Sebenarnya sudah terbentuk Sejak ia menjadi janin di dalam kandungan Terbentuknya jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual Merupakan proses yang terpisah meski saling berkaitan Hal ini menyebabkan ada orang yang jenis kelaminnya laki-laki Tetapi gendernya belum tentu maskulin Dan orientasi seksualnya belum tentu ke perempuan Linknya ini bakal gue taruh di description box Jadi kalo temen-temen mau baca lagi silahkan Sekarang gue mau lanjut ke cerita selanjutnya Gue itu lesbi Kak Udah sekitar 3 tahun lalu Nyokap bokap gak ada yang tau Kalo sekarang gue pacaran sama sahabat gue Udah jalan 2 tahun Pernah suatu waktu bokap tiba-tiba ngomong ke gue Kamu pacaran kan sama temen kamu itu Dan bokap gue bilang Pilih salah satu keluarga atau keluar dari rumah Dan sekarang aku masih gak tau milih apa Kak Kalo aku milih keluarga aku bakal ninggalin kebahagiaanku Sedangkan keluarga gue tuh ya begitulah Sedih gue bacanya sumpah Gue seorang lesbian dan udah pacaran sama cewek selama 5 tahun lebih Keluarga gak ada yang tau kecuali adek sepupu Gue udah dirukiah terapi dan lain-lain Tetep aja gak bisa Dan penyebab gue menjadi lesbi karena trauma pacaran sama cowok Karena pernah menjadi korban kekerasan fisik Aku ngejalin hubungan sama cowok ini sekitar 1 tahun Pas lagi main dikasih tauin kalo cowokku itu sebenernya cewek tapi tomboy Jadi dia tuh gak memes dan gak punya buah dada Jadi kayak cowok tulen gitu Dan bodohnya aku gak pernah sadar Kalo inget Geli sendiri Kak By the way sampe sekarang mantan aku tuh masih pacaran sama cewek Saya cowok dan seorang biseksual Waktu umur 6-7 tahun Saya pernah dilecehkan sama tetangga yang lebih dewasa Dia cowok juga Gak sekali dua kali Bisa dibilang sering karena sampe membuat saya terbiasa sama apa yang dia perbuat Jujur saat itu gak paham apa yang dia lakuin Semenjak saat itu muncul rasa ketertarikan sesama cowok juga Baru paham ternyata yang dia lakuin itu termasuk pelecehan Dan akhirnya tau kalo saya seorang biseksual Ingin sekali cerita ke ortu Tapi sayang karakter ortu temperamental Untuk masalah ini takutnya mereka malah marah Bahkan menyalahkan saya Men dia korban Kebiasaan banget sih Aduh ini nih hal-hal yang paling menyedihkan Ketika kita jadi korban Itu korban yang disalahkan Ditambah tidak adanya bukti Mereka pasti gak akan percaya Bukan gue sih Kak, cuma dari SMP udah punya temen yang tomboy gitu Setelah lulus SMP dia 100% mengubah penampilan jadi cowok Dan pacaran pun sama cewek Keluarga ku tuh religius Jadi hal yang seperti ini tabu dan membuat aku depresi Orangtuaku pernah bilang dulu pas hamilin aku Mama pengen banget punya anak cewek Eh malah lahirnya cowok Nah ini kemarin juga banyak nih yang cerita kayak gitu Masa SMP aku tidak berjalan dengan baik Karena berbeda dengan anak cowok normal lainnya Sehingga bullying terjadi ke aku Aku makin depresi ditambah aku harus memendam semua perasaanku sendiri Syukurlah sekarang aku sudah menemukan temen-temen yang memperlakukan aku dengan baik Dan aku pun mulai ke psikolog belakangan ini Gue seorang lesbian, gue pacaran sama cewek baru dua kali Gue ibu dari satu anak Awal gue lesbian itu 2019 Gue wanita yang pernah disakiti oleh suami Suami gue selingkuh dua kali Sampai ngewi dibawa ke kosnya Gue yang dirumah aja By the way gue sama dia pisah karena kendala kerjaan Gue kira dia nggak akan macem-macem Ternyata gue salah Sakit hati banget Gue coba maafin Dan pas gue cari kerja, gue bisa kerja lagi di sebuah cafe Disitulah awal gue nyaman sama orang lain Dan berani buat buka hati Tapi ke cewek buci Gue nyaman akhirnya gue coba jalanin Ternyata buci yang pertama sedikit matre Lalu gue tinggalin Gue dapet lagi satu customer setia di cafe gue Dia kaya, baik, gue suka sama dia Awalnya karena apa yang dia punya Lama-kelamaan gue jadi sayang dan cinta banget Sampai-sampai gue berani buat putusin hubungan gue dengan suami gue Masih berhubungan baik Tapi mantan suami gue nggak tau kalo gue sama cewek sekarang Ternyata pacaran sama cewek pun lebih mengerti apa yang kita butuhkan Dan yang pasti lebih enak diranjang Thanks Rach, semoga dibaca Guys lo sadar nggak sih? Dari semua cerita nih Yang udah gue bacain Kebanyakan tuh ya Mereka yang teman-teman kita Kaum LGBT Itu biasanya sadar dari awal banget Dari dia masih kecil, dari masih bayi Ada bahkan yang sadar waktu dia umur 2 tahun Berarti dia udah inget kan Kalo dari kecil tuh dia nggak mau dipakein baju yang Baju cowok atau baju cewek Dia juga udah mulai tertarik dari usia masih kecil banget Kasus-kasus yang kayak gini Itu bikin gue sedih Apalagi saat dia mulai sekolah Dia mulai dibully gitu Karena dianggap tidak biasa Kayak cowok-cowok lain atau kayak cewek-cewek lain Di rumah pun ditolak Padahal mereka juga bingung gitu loh Gue juga maunya kayak lulus semua Tapi gue nggak bisa Hati gue tuh sedih banget Pas bacain curhat-curhat dari lo semua Gue tau sih topik ini tuh sensitif dan kontroversi banget Apalagi kita masih tinggal di Indonesia Cuma satu hal sih yang gue pengen ingetin nih ke temen-temen semua Banyak orang temen-temen kita nih di luar sana Yang mungkin cara pandangnya beda sama kita Terus juga kepercayaannya beda Warna kulitnya beda Seksual orientasinya berbeda Tapi kan bukan berarti dengan kita berbeda Kita merasa kita paling benar gitu Orang lain salah pokoknya kita yang paling benar Gini guys, teroris nih Yang ngajak satu keluarganya buat ngebunuh orang lain Dengan pake bom Satu keluarga mati gitu ya Gara-gara bom itu karena bom bunuh diri Mereka juga merasa mereka paling benar Orang lainnya salah Makanya mereka bisa ngebunuh orang lain itu Nah jangan sampe kita kayak gitu Kita ngerasa terlalu benar orang lain salah Dengan begitu kita bebas menghina ngebully Kalo memang ada orang yang berbeda sama cara pandang kita Ada orang yang beda sama cara pikir kita Yaudah saling menghargai aja Saling menghormati aja gitu Kalo lo gak suka sama caranya yaudah dihim aja gitu Gak usah lo maki-maki Gak usah lo bully Kebebasan berpendapat halaw Iya kebebasan berpendapat itu bukan berarti Lo bebas menghina ngebully orang Karena mereka juga manusia punya hati Punya perasaan sama kayak kita Intinya gini guys Kalo kita tidak bisa berbuat baik ke orang lain Siapapun itu Yaudah kita dihim aja Jangan sampe kita tuh nyakitin perasaan orang lain Iya sih? Oke guys sekian dulu cerita cutime kali ini Kalo temen-temen pengen juga nih ikutan DM Ikutan curhat Jangan lupa untuk follow instagram gue Dan aktifin notifikasinya Karena setiap weekend gue bakal buka tema cutime yang seru-seru Temen-temen juga bisa komen tema cutime yang pengen dibahas Langsung komen di bawah Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Karena ada 2 video baru setiap hari Senin, Kamis, dan kadang-kadang bonus di hari Sabtu Jangan lupa juga untuk follow Spotify gue Karena ada podcast setiap hari Jumat Terakhir kalo lo ketinggalan video gue sebelumnya bisa klik di atas atau di bawah sini And once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay kece, bye 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 bye